Dealer, pengkel resmi itu bukan segalanya Mereka bukan orang-orang yang mengerti motor ternyata Paling mengerti motor kita, tidak Ternyata bukan Halo guys, selamat datang ke Ken Motor Vlog Cek engine saya sudah berada Beberapa waktu yang lalu Si Ma nya, engine check nya itu nyala Jadi, akhirnya gue putuskan untuk membawa ke bengkel Yamaha Bengkel dealer resmi Yamaha Jadi sekarang kita ada di Yamaha Ini Yamaha, katanya servisannya paling bagus Kita nunggu sampai jam setengah 4 Masih satu setengah jam lagi Karena rame dan Ya wajar sih rame, servisannya bagus emang katanya Rame banget Ternyata itu bukan hal yang terbaik untuk mengecek motor injeksi Pertamanya si abang mekaniknya bilang itu adalah pengaruh buksi Karena buksinya belum diganti Terus yang kedua itu adalah pengaruh dari Bocornya air radiator Apa? Air radiator habis? Iya Wala Ini loh pecah Loh pecah? Iya Tuh, agak sama sekali Nah ini tutupnya ganti Tapi gak pernah overheatnya mas Indikator Kalau berkurang gak bisa ngambil dari sini Ini kan cadangannya Ya kalau di sini berkurang Dia ambilnya dari sini Hmm Engine check itu ya gara-gara air radiator habis Iya Engine check itu ya gara-gara air radiator habis Iya Iya Gitu loh Padahal itu sebenarnya gue udah curiga Kalau air radiator bocor Kenapa Indikator Suhunya itu gak nyala Yang nyala itu malah engine check Kenapa kayak gitu Kan gitu ya Nah sepulangnya gue dari Yamaha Ternyata si engine check ini masih nyala Yes Si engine check ini Jadi gue pulang dari Yamaha itu kan sore sore Dan begitu malem gue nyalain lampu dong Pas nyanyain lampu Engine checknya itu nyala Hmm Engine check nyala kembali Dan akhirnya gue curat sama temen gue Yang bernama Ma'oi Si Ma'oi bilang Bawa aja ke bengkel gue Dia bilang gitu Bawa ke bengkel dia Akhirnya gue bawa ke bengkelnya dia Dan ternyata di bengkelnya si Ma'oi ini Beneran Ketahuan mana yang rusak Katanya Itu strumnya gak kuat Buat lampu Kita lagi lanjut Benerin si Manya Yang kemarin abis ke Yamaha Tapi ternyata masih nyala Jadi udah ketahuan mas ya? Ini namanya Mas Diki Plur Hmm? Diki Plur Diki Plur 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 Diki Plur Ini kita mau ngecek Kemarin udah dicek ya Kemarin udah dicek Kita mau ngerjain Jadi ini yang kena apanya mas? Kiprok 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 Pengisiannya iya Kena gara-gara lampu depan ya Jadi lampu depan ini Strumnya kebesaran ya mas ya? Kebesaran Strumnya kebesaran Jadi kiproknya gak kuat Dan akhirnya merambat ke fuel pump Kalau gitu ya? Nah Di sini Langsung ketahuan Tapi di Yamaha gak ketahuan Kok aneh ya? Aneh sekali Aneh sekali Jadi buat kalian yang mau dandan-dandan NMAX Bisa datang kesini aja Ini nama bengkelnya DRS Ini ada di Jalan Nusa Indah Waru Masuknya itu dari Flyover Waru Itu kan ada jalan kereta Buat yang di Surabaya Itu tinggal belok ke kiri aja Itu udah langsung ke Daerah sini Itu Enak banget ini langganannya Anak-anak NMAX Jadi bisa kesini aja Imurupis 1 menit mas? Ini nyala udah mencapai 10 menitan 10 menit? Belum nyala ya? Belum nyala Ini biasanya begitu lampu proji nyala Ya berapa detik gitu langsung nyala lagi ya engine jacknya Ini belum nyala Mau dicoba jalan dulu Ternyata cuma kiprok doang Kemarin sampe ke busi-busi Sampe ke radiator Di Yamaha Hehehe Problem solve Semuanya Terkendali Semuanya sekarang sudah sehat Manya sudah sehat Ternyata Ini bisa diambil pelajarannya juga gitu loh Eee Dealer Bengkel resmi itu bukan segalanya Mereka bukan Eee Orang-orang yang mengerti motor ternyata Paling mengerti motor kita Tidak Ternyata bukan Hmm Malah ini gue bawa ke bengkel biasa Emang sih bengkelnya tuh langganan N-Max gitu ya Tapi ternyata mereka lebih ngerti gitu loh Dan ini Gue paling males dari dulu sampai sekarang Ke bengkel resmi Kenapa? Ya karena kayak gini Bengkel resmi kita udah bayar mahal-mahal Ternyata Masalah kita belum teratasi Malah Bisa jadi lebih buruk Satu contoh Temen gue pernah Dia tuh mesinnya hampir jebol Dibawa ke bengkel resmi Disuruh nginep Dan ternyata bengkel resmi bilang apa? Mas ini radiatornya minta ganti Padahal gak ada hubungannya sama radiator gitu loh Kalo kita ngerti mesin ya Ya kan? Kalo orang yang gak ngerti mesin Kayak apa? Awu-awu gitu Orang awam Ya udah mas ganti aja radiatornya Padahal gak ada pengaruhnya sama sekali Tapi temen gue bilang Jangan diganti Itu gak ada pengaruhnya Oke Abis itu mesinnya Eee Dibongkar Eee Pistonnya Sekernya diganti Dan Dipasang sekernya yang baru Apa yang terjadi? Ring sekernya lupa dipasang Ring pistonnya lupa dipasang Jadi dimasukin Pistonnya Ringnya gak dipasang Gak sampe sebulan Motornya udah ngeluarin asep lagi Pas dibongkar Di bengkel biasa Mekaniknya kaget Lu ini kemana deh sekernya? Mau dibalikin ke bengkel resmi? Udah gak bisa Mesin udah dibongkar soalnya Gak bisa komplain gitu Jadi pada intinya Lu lebih hati-hati aja lah Milih bengkel resmi yang Lebih tepat Atau Lu bisa cari referensi bengkel lain Langganan lu Yang lebih baik Daripada bengkel resmi Kayak gua Gua sekarang udah dapet bengkel langganan baru Bengkel untuk NMAX gua Karena mereka mengerti soal injeksi Dan soal ecu Dan pokoknya segala macem Yang komputer-komputeran gitu Kalau misalnya Untuk bongkar-bongkar mesin Gua udah bengkel sendiri Untuk custom Gua udah bengkel sendiri Tanpa semua itu bengkel resmi Gua ke bengkel resmi Lu tau gak bengkel-bengkel biasa itu Orang-orangnya dari mana Dari bengkel resmi Mereka keluar dari bengkel resmi Misalnya dari Yamaha Mereka keluar dari Yamaha Mereka buka bengkel sendiri Malah Bisa jadi mereka lebih ngerti Daripada bengkel resmi Udah ada dua contoh Gua dan temen gua Sekalian kita juga pasang Volmeter Tempat biasanya banget ya Biasanya NMAX selalu pasang volmeter disini Iya disini Iya Tapi harus dibor ya mas ya Iya Harus dibolongin So ini cuma cerita aja buat kalian semua Ini juga mungkin buat kalian yang engine checknya nyala Kalian bisa cek Sebenernya engine check nyala itu ada kode-kodenya kan ya Ada kode-kodenya Tapi ini simaknya dia gak punya kode makanya gua bingung Mungkin kalian yang punya NMAX juga Dan engine checknya nyala Dan ada kode-kodenya Kalian bisa lihat di deskripsi di bawah Itu udah gua daftarin lengkap kode-kode engine check buat NMAX Khususnya ya Jadi gua tutup aja video ini Jika kalian menyukai video ini Silahkan klik jempol keatas Tapi jika kalian tidak menyukai video ini Silahkan klik jempol kebawah NMAX Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian Ada yang mempunyai masalah serupa And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And peace yang adoban Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.